Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Kali ini saya memasak Nasi goreng ayam suwir Sangat enak sekali loh rasanya Gurih, ada pedas-pedasnya sedikit Pokoknya perutnya udah kenyang Tapi mulutnya tuh masih mau, gimana sih teman-teman Kalau teman-teman penasaran resepnya Silahkan simak videonya sampai habis Pertama-tama Saya bikin telur orak-arik dulu nih teman-teman Kalau orang Hongkong Memasak nasi goreng itu Nasinya digoreng dulu teman-teman Kemudian telurnya itu belakangan Ketika nasinya sudah menguap Sudah mau diangkat gitu ya Kita masukin telurnya diaduk-aduk sama nasi Kalau menurut aku itu baunya bau amis Nah bau amis telur ya teman-teman Karena telurnya tuh jadi kayak gak mateng banget gitu Sengaja mereka tuh gak mau telur yang kematengan kering gitu Mereka maunya tuh nasinya basah sama telur gitu loh teman-teman Menurut aku sih bau amis ya Tapi emang beda tempat beda cara ya Nah seperti biasa kita tumis dulu bawang merahnya ya teman-teman Ini maaf waktu penyediaan bahan-bahan tidak saya sorting ya teman-teman Karena waktunya mepet banget Nah nasi goreng itu tidak ada bawang merahnya itu tidak akan enak ya teman-teman Jadi bawang merah itu wajib Kita goreng-goreng sampai bawang merahnya kecoklatan dan berbau harum Nah ini adalah cabai sama bawang putih yang saya ulek ya teman-teman Supaya rasanya lebih enak Saya suka diulek ya cabainya sama bawang putihnya Kita goreng-goreng lagi sampai semuanya berbau harum Terima kasih telah menonton! Nah kemudian ini adalah sosis Ayam yang sudah disuir-suir Dan juga bakso yang sudah dipotong-potong Nah kalau teman-teman tidak suka sosis dan bakso itu boleh disekip ya teman-teman Saya juga sudah masukkan kolnya Kita aduk-aduk lagi Kalau teman-teman sekiranya minyaknya kurang boleh ditambah jangan sampai gosong ya Lalu saya kasih bumbu penyedap dan juga garam Kemudian boleh dimasukkan nasinya ya teman-teman Nah ini saya telur dulu dimasukkan ya teman-teman Setelah itu kemudian nasi Ini saya kasih micin sedikit aja ya teman-teman Sedikit aja Supaya ada rasa enaknya karena saya tidak pakai gula Nah kemudian ini nasinya kita masukkan dan kita aduk-aduk Ini saya lagi pengen menggunakan kecap ya teman-teman Ini boleh disekip saya juga sering menggoreng nasi yang warnanya putih Tidak pakai kecap Tapi kali ini sedang ingin pakai kecap ya teman-teman Nah kalau sudah begini Nasinya sudah menguap ya Sudah mengepul gini asapnya sudah keluar Ini tandanya sudah matang teman-teman Boleh ditaruh di piring Terima kasih telah menonton